Erdogan peringatkan agar tidak memerangi saudara sebangsanya, itu bukan cara Islam Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Senin 19 Juli mengirim ultimatum untuk berhenti menduduki Afganistan Ia juga tidak menangkapi serius ancaman terkait keberadaan pasukan Turki di Afganistan Ultimatum itu disampaikan Erdogan terkait rencana Turki untuk menjaga dan mengoperasikan bandara di Kabul, ibu kota Afganistan Setelah militer Amerika Serikat dan NATO mundur dari negara itu tahun ini Rencana itu ditentang keras oleh yang menilai bahwa keberadaan pasukan Turki di Kabul adalah sama saja dengan pendudukan atas Afganistan Terus menghentikan pendudukan atas tanah saudara-saudara mereka dan menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian berlaku di Afganistan Kata Erdogan sebelum melaksanakan kunjungan ke Siprus bagian utara Erdogan juga mengatakan bahwa sebagai muslim perilaku terhadap sesama muslim di Afganistan tidak mencerminkan cara-cara yang islami Bandara Kabul Turki sendiri berkali-kali menekankan bahwa bandara Kabul harus tetap beroperasi untuk menjamin misi-misi diplomatik di Afganistan Saat ini Ankara dan Washington sedang dalam pembicaraan terkait sokongan finansial, politik, dan logistik untuk pasukan Turki yang akan bertugas di bandara Kabul Di sisi lain menentang keras rencana Turki tersebut, mereka menilai keberadaan pasukan Turki sama saja dengan pendudukan atas Afganistan Jika pejabat Turki tidak mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan terus menduduki negara kami, maka Emirat Islam akan berhadapan dengan mereka Kata Taliban dalam pernyataan resminya Erdogan menanggapi santai ancaman itu yang mengatakan Turki dan Taliban akan menggelar pertemuan untuk membahasnya Insya Allah kami akan melihat seperti apa pembicaraan dengan nanti dan ke arah pembicaraan itu akan bermuara Kata Erdogan Yang menambahkan dalam pernyataan Tidak ada frase Kami tidak menginginkan Turki Alhamdulillah rudal-rudal Israel yang sasar Aleppo sukses dilumpukan militer Suria Pasukan pertahanan udara Suria menembak jatuh 7 dari 8 rudal Yang diluncurkan oleh pesawat tempur Israel selama serangan yang menargetkan provinsi Aleppo di Suria Kata militer Rusia selasa 20 Juli Laksamana muda Vadim Kulit Kepala Pusat Rekonsiliasi Militer Rusia di Suria mengatakan bahwa 4 jet tempur F-16 Israel Menargetkan fasilitas di Tenggara Aleppo dalam serangan Senin 19 Juli lalu Kulit mengatakan 7 dari 8 rudal yang diluncurkan oleh jet tempur Israel Dijatuhkan oleh unit pertahanan udara Suria Yang menggunakan sistem pertahanan udara Pensir-S dan Bug M-2 yang dipasok Rusia Satu rudal merusak gedung pusat penelitian ilmiah di Safira Katanya seperti dilaporkan kantor berita Associated Press Rabu 21 Juli Seorang pejabat militer Suria sebelumnya mengatakan dalam sambutannya Yang disiarkan oleh kantor berita negara sana bahwa Israel melakukan serangan udara di Provinsi Aleppo Senin 19 Juli malam Dia mengatakan bahwa pertahanan udara Suria menembak jatuh sebagian besar rudal dalam serangan yang terjadi sebelum tengah malam Observatorium Suria untuk hak asasi manusia yang berbasis di Inggris Pemantau perang yang memiliki aktivis di Suria Mengatakan serangan Israel menargetkan depot senjata milik milisi yang didukung Iran yang beroperasi di wilayah Safira Aleppo Kelompok itu mengatakan serangan itu diikuti oleh ledakan keras Depot senjata terletak di dalam pos militer Suria kata kelompok itu Israel telah meluncurkan ratusan serangan terhadap sasaran militer terkait Iran di Suria selama bertahun-tahun Tetapi jarang mengakui atau membahas operasi semacam itu Israel khawatir akan kubu Iran di perbatasan utaranya dan telah berulang kali menyerang fasilitas dan konvoy senjata Yang terkait dengan Iran yang ditujukan untuk Hezbollah Rusia telah melancarkan kampanye militer di Suria sejak 2015 Membantu pemerintah Presiden Basar As'ad mereput kembali kendali atas bagian besar negara itu Setelah perang saudara yang menghancurkan Moskow juga telah membantu memodernisasi persenjataan militer Suria dan melatih personilnya Virus jahat Israel targetkan Presiden Perancis Macron Presiden Perancis Emmanuel Macron dan 14 kepala petinggi lembaga dan negara Diakini sebagai target dari software mata-mata pegagus buatan perusahaan Israel NSO Group Hal itu berdasarkan basis data pegagus yang bocor Bersama Emmanuel Macron ada nomor ponsel milik Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa Kepala World Health Organization Tedros Ghebreyesus Dan Imron Khan Perdana Menteri Pakistan Perangkat lunak Pegasus biasanya menginfeksi ponsel dan memungkinkan pengguna mematamatai targetnya Ada 50 ribu nomor telepon yang diakini jadi target pegagus Meski masuk dalam list target bukan berarti nomor ponsel tersebut tidak berhasil diretas Investigasi mengenai pegagus dipublikasikan oleh 17 media pada awal pekan ini NSO Group sendiri membanta aksi tersebut dilakukan perusahaan NSO mengungkapkan pegagus ditujukan untuk melawan penjahat dan perusuh Pegagus hanya tersedia bagi militer, penegak hukum, dan badan intelijen dengan catatan Hak asasi manusia yang baik seperti dikutip dari BBC Rabu 21 Juli NSO Group juga mengungkapkan software pegagus tidak dapat disusupkan ke ponsel bernomor Amerika Serikat Karena telah dibuat secara teknis tidak memungkinkan Pegagus juga tidak dapat disusupkan ke ponsel para pemimpin dan diplomat dunia Perusahaan juga tidak dapat memastikan apakah ada upaya untuk menginstall virus jahat malware ke ponsel mereka Seperti dilaporkan Guardian Pemantau perang yang memiliki aktivis di Suria mengatakan serangan Israel menargetkan depot senjata milik milisi yang didukung Iran yang beroperasi di wilayah Safira Aleppo Kelompok itu mengatakan serangan itu diikuti oleh ledakan keras Depot senjata terletak di dalam pos militer Suria kata kelompok itu Israel telah meluncurkan ratusan serangan terhadap sasaran militer terkait Iran di Suria selama bertahun-tahun Tetapi jarang mengakui atau membahas operasi semacam itu Israel khawatir akan kubu Iran di perbatasan utaranya dan telah berulang kali menyerang fasilitas dan konvoy senjata Yang terkait dengan Iran yang ditujukan untuk Hezbollah Rusia telah melancarkan kampanye militer di Suria sejak 2015 Membantu pemerintah Presiden Bashar Assad merebut kembali kendali atas bagian besar negara itu Setelah perang saudara yang menghancurkan Moskow juga telah membantu memodernisasi persenjataan militer Suria dan melatih personilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!